Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Bacaan Alkitab kita hari ini dari Filipi pasal yang keempat Ayat 10 sampai ayat yang ke 20 Ya saya akan bacakan ayat 13 dikatakan oleh Paulus Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Tentunya ayat ini sangat terkenal Dan konteks daripada ayat ini adalah segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Adalah ketika Paulus masuk di dalam ladang misi Ketika Paulus menjelaskan tentang pelayanannya atau kehidupannya mengiring Tuhan Maka tantangan apapun dalam kehidupan kita Jika kita melayani Tuhan bertemu dengan tantangan masalah persoalan Kita akan tetap kuat karena ada Tuhan yang menguatkan kita Namun demikian ternyata ayat ke 14 Paulus memberikan sebuah konfirmasi Bahwa ternyata kekuatan Paulus ya di satu sisi yang menegaskan Bahwa ia dapat menjalani kehidupan pelayanannya itu cukup dengan Tuhan Namun demikian ketika ada orang lain yaitu jemaat Filipi Yang memberikan bantuan mengirimkan epafroditus Ya untuk menemani Paulus ketika di penjara Memberikan bantuan secara material Maka Paulus juga tidak menolaknya Sehingga sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus Tentunya saling menolong, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain Itu hal yang penting Jadi hari ini temanya adalah mengambil bagian dalam kesusahan orang lain Kita lihat ayat yang ke 14 dikatakan Namun baik juga perbuatanmu Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku Perhatikan baik-baik Paulus di satu sisi berkata Saya ulang lagi Bahwa dia bisa menjalani kehidupan pelayanannya Bersama dengan Tuhan yang menguatkan dia Tetapi itu tidak membuatnya sombong atau arogan Dan berkata tidak membutuhkan pertolongan siapapun kecuali Tuhan Tapi dia juga berkata Namun baik juga perbuatanmu Dan kalau kita pelajari Kata baik disitu Paulus memandang tindakan jemaat Filipi sebagai sesuatu yang baik Bahasa Yunani dari baik adalah kalos Dan ternyata kalos itu artinya indah Artinya benar Jadi apa yang dilakukan jemaat Filipi Diberikan pujian oleh Paulus Bahwa itu hal yang indah Dan hal yang benar Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kita saling mendukung Kita saling menguatkan Saudara Seiman Itu bukan hanya hal yang baik Tetapi hal yang dipandang indah Hal yang benar Yang memang perlu kita lakukan bersama-sama Dan ini menerikan kekuatan buat kita semuanya Bahwa jika itu adalah hal yang indah, hal yang benar Mari kita lakukan bersama-sama Dan kemudian dikatakan disitu ada frasa Mengambil bagian Nah menarik Kata mengambil bagian ini Yunaninya adalah Sukoinoneo Ada kata koinonia disitu Persekutuan Ada persekutuan Berarti kata mengambil bagian Ini bukan sekedar memberikan sesuatu tanpa maksud Tanpa arti atau tanpa kedekatan Tapi karena ada persekutuan Koinonia Disitulah mereka menganggap perlu Untuk saling menguatkan Membantu satu dengan yang lain Jadi kata mengambil bagian ini bisa kita terjemahkan dengan bersama-sama Menolong di dalam sebuah persekutuan Sekutuan dan lawan katanya adalah tidak peduli Lawan katanya bodo amat Tetapi sebagai orang percaya kita tidak bisa tidak peduli dengan saudara seiman Dan bodo amat dengan mereka tidak bisa Semua bantuan untuk orang yang menderita dalam pelayanan Yang kita berikan kepada mereka Itu juga berarti Bahwa kita turut serta merasakan apa yang ia rasakan Anda dapat menguatkan orang lain dengan perkataan Tapi Anda juga bisa menguatkan orang lain Dengan tindakan nyata Yaitu apa? Dengan memberi Dengan membantu Dan menolong mereka Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Ajar kami Untuk kami sebagai murid Kristus Mengambil bagian dalam kesusuhan orang lain Karena ini adalah hal yang indah Hal yang benar untuk dilakukan Berikan kami kemampuan itu ya Tuhan Supaya kami sebagai orang percaya Saling menguatkan satu dengan yang lain Haleluya Aamiin Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya